Menyatakan Perdakwa Hendra Kurniawan Esika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada Perdakwa Hendra Kurniawan Esika oleh karena itu dengan pindahnya penjara selama 3 tahun dan pidana dendara sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana dendara tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang tak dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan tersebut menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penutup umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti dari penasat hukum terdakwa dan seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar 5.000 rupiah. Demikian dikotos dalam sinang permusatan wanjiris hakim pengelian ini dikotongan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Amar Suhal Sarihara Hukum sebagai hakim ketua Juyamto Sarihara Hukum Magisar Hukum dan Hendra Yurus Tiawan Sarihara Hukum Magisar Hukum masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan daripada sedang Menyatakan perdakwa Hendra Kurniawan Yashika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanda hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan Yashika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan tersebut menetapkan terdakwa tetap beradaan pertahanan menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penutup umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti dari penahsatikum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar 5.000 rupiah Demikian dipotos dalam sinang permusat Tuhan Jis Hakim pengelam ini di Katseratan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Amas Juhel Sarihara Hukum sebagai Hakim Ketua Juyamto Sarihara Hukum Magisir Hukum dan Hendra Yuristiawan Sarihara Hukum dan Share ya Terima kasih telah menonton